Sekarang material-material sepatu tuh udah pada mahal-mahal ya, maksudnya udah kalau luka ngurulia itu pasti harganya di atas 1 juta. Kalau kalskin masih bisa dikejar 599, itu menurut gue marah, marah, murah. Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue, Yom Khaidul Sikin di channel Topscore TV. Gue doakan mudah-mudahan lo sehat selalu, udah 2 minggu gue nggak nge-review nih Topsc, dan selain sehat mudah-mudahan lo juga dalam kondisi punya duit di kantong, jadi pada saat lo ngeliat review gue bisa langsung check out. Nah, kali ini gue akan nge-review sepatu dari Ortus 8 yang paling baru, dan ini merupakan sepatu yang nggak punya silo nih, jadi ibarat kata ini ibaratnya nggak punya keluarga nih. Biasanya kan kalau misalkan di Ortus ada keluarga Jogosala, ada keluarganya Katalis, ada keluarganya Forte. Nah, LT Boron ini nggak punya keluarga. Dulu gue pernah bilang bahwa untuk memberi sepatu Ortus yang paling, yang harganya terjangkau biasanya adalah sepatu-sepatu yang nggak punya keluarga. You name it, misalkan tiba-tiba namanya Ortus 8 Fold, apalagi Ortus 8 bla bla bla, Ortus bla 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 gitu. Udah lupa gue Ortus, banyak banget artikelnya Ortus. Tapi yang bisa dibilang kalau langsung Ortus 8, nggak pakai silo, langsung nama, itu biasanya murah. Kita ngomong dari Ortus 8 Genesis, contohnya ya. Nah, tapi sekarang kata-kata gue, gue ralat. Karena ada Ortus 8 tanpa silo, lalu selanjutnya disebut langsung nama artikelnya atau LT Boron, harganya langsung Rp. 599. Ya nggak mahal-mahal banget sih, karena sesuai dengan fiturnya. Dulu Ortus itu pernah ngeluarin namanya Ortus Catalyst Vision. Nah, Ortus Catalyst Vision, nah mungkin ini nih, yang sedikit berbeda dari review-review ya. Jadi kalau gue tuh ngebahas tentang, dari sisi bisnisnya juga, bukan cuma, ini material gitu. Nggak, beda nih, agak beda. Nah, dulu Ortus 8 pernah ngeluarin namanya Catalyst Vision. Catalyst Vision yang sekarang masih dipakai oleh Ryuji Utomo. Dan Catalyst Vision itu memiliki keunggulan materialnya kayak leather. Itu harganya Rp. 799 kalau nggak salah, tapi ikut silonya Catalyst. Nah, habis itu dia sekarang ngeluarin LT Boron, tapi nggak diikutin ke silonya si, apa namanya, silonya si Catalyst. Nah, gue nggak tau, tapi setelah gue liat outsole-nya, kayaknya memang ada alasan kenapa si dia ini nggak diikutin sama silo manapun. Nah, selain itu, juga sepatu ini kalau menurut gue memang ada di tier 1 atau ada di grade paling tinggi untuk sepatu Ortus yang keluaran SS 2021, eh 2022, Spring Summer 2022. Lu juga belum tau ya, apa itu Spring Summer, apa itu Fall Winter, nanti deh, pelan-pelan ya. Jadi, mudah-mudahan setelah lu dengerin review gue, kesoktauan lu bertambah lah, seperti gue. Kesoktauannya tidak ada tara. Nah, sekarang di depan gue ada sepatu tier 1-nya dari Ortus 8, namanya adalah L2 Buron. Tier 1 itu diidentikan dengan paling mahal, terus juga biasanya permukaan uppernya itu yang paling memiliki upper paling nggak rumit, tapi upper dengan harga yang paling mahal. Contoh, kalau lu kita ngomong masalah calfskin, atau kita ngomongin kanggulu leather, itu udah pasti sepatunya mahal. Jadi, lu nggak mungkin bisa dapetin sepatu kanggulu leather dengan harga Rp 255 atau Rp 300 ribu, lu iris kuping gue nih. Nggak mungkin ada, kecuali udah second, udah hancur, udah nggak ada outsole-nya, kecuali ya, atau cuma udah permukaan atasnya doang. Itu udah nggak mungkin. Nah, begitu pun calfskin. Kalau misalkan lu lihat, dulu pencetus calfskin itu ada di Tiempo ya. Ya, kalau gue salah, tolong perbaiki. Tapi harga Tiempo waktu itu udah Rp 800-an, jadi itu memang rasanya enak banget. Nah, sekarang Rp 800-an Tiempo, Tiempo Legend, udah nggak ada lagi yang berdasarkan pakai calfskin atau kulit sapi, tapi udah pakai sintetik leather. Jadi, leather yang berasal dari plastik, gitu lah. Ya, itu ahli-ahlinya orang-orang, apa namanya, orang-orang Cina sana lah ya, dalam negara Cina, maksudnya nih bukan rasis, tapi orang-orang Cina sana, itu memang jago banget tuh, ngakalin material-material. Nah, sekarang di depan gue ada LT Buron, yang atasnya, atau permukaan uppernya, itu berasal dari calfskin. Yang mana calfskin adalah artinya kulit sunat, bukan. Kulit sapi. Nah, calfskin itu sebenarnya juga ada grading-nya, Tops. Dan, ya gue nggak usah sampai ngasih tahu lu tentang grading 1, grading 2, grading, nggak usah lah ya. Pokoknya ini kulit sapi aja. Nah, keunggulan dari kulit itu udah pasti grip in, atau istilahnya apa ya. Jadi, pada saat lo pakai, itu sepatu ini langsung fit. Itu bisa dijamin. Begitupun, apa namanya, kangguru leather. Jadi, pada saat lo pakai, S-long S lasternya yang cocok sama tipe kaki lo, kaki lebar atau kaki panjang, itu pasti langsung nge-grip, langsung cocok. Nah, begitu pun ini. Pada saat lo menggunakan sepatu ini, pasti langsung cocok. Ya, kalau size-nya cocok, yang kedua lasternya cocok. Laster udah tahu kan? Ya, nanti gue jelasin deh. Lampan-pelan deh, nggak usah cepet-cepet. Nah, kalau gue lihat, sebenarnya sepatu ini bener-bener sepatu yang fokus sama function. Desainnya menurut gue tujuh nilainya. Artinya nggak bagus-fagus banget menurut gue desainnya. Bener-bener so-so aja, nggak ada yang menarik menurut gue dari desainnya. Ya, to be fair, kayak begini ya. Gue review secara jujur. Tapi kalau misalnya dari function, ya dengan material upper yang cow skin, dan dengan harga Rp 5,99, menurut gue ini sepatu murah. Nah, melihat, apa namanya, sekarang material-material sepatu tuh udah pada mahal-mahal ya. Maksudnya udah, kalau lu kanguru leather, pasti harganya di atas Rp 1 juta. Kalau kalskin masih bisa dikejar Rp 5,99, itu menurut gue marah. Marah. Murah. Dan menurut gue, saran gue langsung lu sikat aja nih. Karena sepatu ini, dengan material kayak begini, sangat kurang. Itu yang pertama, kita ngomongin masalah desain. Yang kedua, kalau gue lihat dari model, apa namanya, di bagian uppernya, itu memang banyak stitching-stitching gitu di bagian depan. Dan ini memang, ya, almost no function lah ya. Bener-bener pattern aja, dan memang stitching-stitching kayak begini yang membuat sepatu terkesan manis. Lalu di sini ada logo Ortus, di sini ada logo Ortus. Logo Ortus-nya pun tidak biasanya. Biasanya ditiban TPU, tapi ini bener-bener di-bordir doang nih, bentuknya logo Ortus. Dan ada yang unik, kalau lo lihat, di sini-nya nyambung nih. Sebenarnya bukan kayak logo Ortus pada umumnya. Jadi di sini ada semacam seret gitu. Hue-nya tuh agak nutup. Jadi kalau mau lu buat, ini kayak bukan, ya, bingung juga sih namanya di-bordir ya. Jadi harus ada titik yang nyambung. Dan di sini nih, kayak gini nih. Ya, kayak gitulah ya. Kan logo Ortus kan harusnya nggak ada garis di sini-nya. Ada di bagian luar, ada di bagian dalam. Nah, selanjutnya, karena tahu bahwa upper dari Cowskin itu terkesan elastis dan langsung grip. Ini juga berbahaya kalau misalkan lu tidak menggunakan stability. That's why makanya di belakang sini ditaruh heel counter tambahan. Nah, heel counter ini sebenarnya sifatnya tambahan, Tops. Karena lu pasti sering menemukan sepatu sputsal Ortus yang nggak ada heel-nya, tetapi pakai outsole-nya ini. Paham nggak? Nah, biasanya ada di sepatu-sepatu katalis. Karena ini memang outsole-nya 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 bagus. Eh, outsole ringan. Ya, nah ditambahin heel. Nah, ini untuk membantu stability. Kayak gitu, Tops. Nah, ini terpisah nih. Ini terpisah nih heel-nya. Jadi, cara bikinnya tuh dimasukin gini. Sudah di-press, terus di-doain supaya nempel, supaya lemel awet. Cada-cada. Nah, ada pun outsole-nya. Ini outsole yang pada umumnya sering lu temukan. Jadi, even itu sepatu harga 3,5-an, juga lu bisa dapat outsole kayak begini. Jadi, yang membedakan ini sepatu kenapa bisa sampai Rp. 5,99. Itu adalah material uppernya yang full leather atau kulit. Kayak gitu, Tops. Nah, ini warna yang all white. Nah, ini juga tersedia di Topscore. Lalu, ini ada warna maroon ya. Warna maroon. Juga tersedia di Topscore. Ya, seperti yang lu lihat ya, desainnya menurut gue so-so aja ya. Nggak terlalu spesial-spesial banget. Tapi, ya bener-bener materialnya function. Pas gitu, function. Dan terkesan klasik. Satu lagi. Nah, nanti yang ungu ini gue bahas agak unik ya. Yang pertama, lu pasti ngeliat bahwa gue baru pertama kali ngeliat midsole warnanya ungu metalik kayak gini loh. Kayak jaman-jaman anak gaul mobil, modif-modif motor gitu. Eh, modif motor. Kayak warna knalpot lah. Knalpot dikrum, terus kayak begini nih. Biasanya ini ungu metalik-metalik gini. Nah, gue nggak tahu nih cara buatnya. Apakah memang udah ada outsole-nya kayak begini warnanya? Ya kan, gue orang masih banyak nggak tahunya lah ya. Apakah ini di-spray? Jadi, udah ada outsole-nya terus di-spray warna ungu. Karena menurut gue metalik banget gitu. Keren banget gitu. Tuh, liat. Jadi, kalau menurut gue yang paling unik dari sini ya warna ini nih. Hitam ungu. Lalu, di bagian belakangnya biasa ya. Ada heel-nya warna ungu juga. Terus, logo-nya juga warna ungu. Dan ini midsole-nya nih yang paling unik. Dan kalau misalkan lu lihat sepatu bolanya, memang sepatu bolanya juga, apa namanya, warnanya, ini, ya nggak tahu lah ini warnanya. Gue agak buta warna nih. Ungu atau biru atau gimana? Ungu lah ya. Ungu tapi agak metalik gitu. Agak mantul kan? Agak gitu, agak mantul. Nah, sepatu bolanya pun, dia pakai outsole-nya, outfusion. Yang mana kolaborasi antara stud bullet sama stud blade. Dan ini yang dia klaim sebagai sepatu yang cocok di hampir semua fungsi lapangan. Bahkan sampai lapangan sintetis pun menurut Ortus ini akan sangat nyaman. Nah, menurut gue, review kali ini bener-bener didasari dari material upper yang bener-bener fungsinya bagus kalau misalkan lu pakai untuk material-material kulit yang akan langsung nge-grip sama bentuk kaki lu. As long as lastenya sama. Tapi kalau feeling gue, si Ortus ini pasti udah memikirkan bentuk kaki atau laste yang sesuai dengan gaya orang Indonesia. Karena ngapain Ortus bikin sepatu dengan kaki panjang? Gak ada gunanya. Orang dia jualan di Indonesia doang, kecuali dia jualan juga ke negara lain. Iya gak? Nah, makanya saran gue buat lu semua yang bingung. Mencari brand luar. Mencari brand internasional, tapi kaki lu lebar dan susah nyari yang cocok, beralih aja ke brand lokal. Karena bentuk kakinya udah pasti disesuaikan sama kaki-kaki kita-kita semua yang dulu waktu kecil ngejar layangan pakai sendal. Itu tops. Jadi itu aja review kali ini. Dan mudah-mudahan lu semua bisa dapat manfaat review kali ini oleh gue. Mudah-mudahan review gue juga ada bedanya. Karena biasanya gue pasti ngasih tau sedikit-sedikit biar lu pengetahuan yang makin nambah. Nah, sepatu ini tersedia di topscore. Bolanya yang warna ini belum dateng. Bolanya yang warna ini udah habis. Jadi memang ini sepatu kacang. Gue juga biuh, ini kacang atau sepatu. Tapi meskipun harganya Rp 5,99. Lu, apa, tim topscore bukan sobat miskin. Sobat tajir semua. Jadi langsung aja sikat, nanti linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Tersedia juga di topscore Depok dan topscore Bandung. Dan mudah-mudahan lu bisa langsung membeli buat area Bandung. Bisa langsung dikembangkan topscore Bandung. Terima kasih. Itu aja. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.